Alhamdulillah Pak Abu, semuanya masih menunggu bagaimana bisa mempraktekan sholat dengan baik. Nah, sudah ada di line telpon, silahkan Anda di 021 58 30 40 50. Masih dalam Encyklopedia Islam, berkah karunia Ramadan, keajaiban sholat. Ibu Adi Sarwono di Solo. Assalamualaikum Ibu Adi. Waagam, salam. Pasti suaminya namanya Bapak Adi. Iya, betul. Silahkan Bapak Adi. Selamat sore Pak Abu. Selamat sore, Assalamualaikum. Yang kami tanyakan ya Pak, cara sholat selama ini kan yang ditayangkan kebanyakan laki-laki. Iya. Bagaimana cara sujud bagi perempuan yang betul Pak. Jadi karena posisi perut dengan paha itu agak ke atas, atau agak menempel ke antara perut dan paha. Baik. Saya kira gitu Pak. Ibu Adi jangan diputus telponnya tetap ya. Ibu Adi tetap mendengarkan di telpon, melihat di televisi, tapi volume televisinya jangan dibesarkan ya. Tetap seperti ini. Silahkan Pak Abu. Baik, barangkali kita praktis saja sebenarnya. Pada prinsipnya sebenarnya laki dan perempuannya sholat itu sama. Cuman karena ada beberapa sebab alasan, para ulama akhirnya membuat fatwa atau menggunakan sebuah hadis tertentu. Yang seorang wanita akhirnya dia buka, tidak boleh membuka tau lebar. Pada prinsipnya Rasulullah tidak pernah lututnya itu pasti di belakang perut. Beliau itu, lututnya beliau itu tidak menggantung perut. Jadi di belakang perut. Sehingga antara tulang perut ini, otot perut ini akan ketarik otomatis. Nah, tangan ini berjalan. Seorang wanita, selama ini yang kita perhatikan selama ini kan masih begini. Yang terpenting adalah tulang belakang. Nah, tulang belakang. Tulang belakang ini harus dimasukkan ke dalam. Dimasukkan ke dalam. Agar untuk tepat. Dan ini ada mendorong dan menyanggah. Ini tidak terbuka. Ini masukkan. Nah, ini untuk meluruskan tulang belakang agar terdorong semuanya. Iya, iya. Kalau laki-laki kan agak terbuka. Betul-betul seperti ini. Ini akan terbuka sampai ketiak nabi kelihatan dari samping. Bahkan anak domba bisa melintasi antara ketiak beliau. Sehingga terbuka, betul. Dampaknya adalah vena yang bagian otot sini, jantung ini, akan terbuka lebar, sehingga akan terjadi. Dan ini akan terjadi, kita masukkan ke dalam. Nah, kalau lutut kita di bawah perut, maka secara ergonomis tulang kita tidak akan terbuka. Oh, iya, iya, iya. Jika lutut kita di belakang perut, maka otomatis secara ergonomis tulang kita akan membentuk seperti bentuknya semuanya. Sehingga Rasulullah ketika duduk di Rasulullah selalu tepat. Makanya orang yang berdiri duduk seolah tepat. Maka ini akan membentuk karakter tubuhnya. Makanya perempuan juga sebenarnya seharusnya, nanti kita bongkar lagi bahwa wanita sama laki-laki sebenarnya seharusnya sama. Tetapi ini ada satu pendapat yang tidak boleh sama karena alasan aurat. Tapi hadis yang sangat kuat. Seolah kalian sebagaimana engkau melihat aku sholat. Itu yang terjadi. Ibu Adi masih ada di lain telepon. Kalau laki-laki dan wanita sama, setelah sistem otak untuk berasa getaran, Ibu Adi mungkin dirasakan. Sekarang Ibu Adi, coba rasakan ketika Ibu Adi berdiri. Kita sama-sama berdiri. Ibu Adi masih ada di lain telepon. Masih, masih. Coba silahkan rasakan. Antara hati dan otak dan rasa, kita langsung kita sebutkan pada Allah. Takdir pelan-pelan.